Aku disini padamu Dalam beberapa postingan akun Instagram at Wulan Dari Terlihat acara tersebut hanya dihadiri keluarga kedua belah pihak dan para sahabat Wulan diketahui berpacaran dengan mantan kekasih dari Ralin Shah di pertengahan Agustus lalu Setelah tersebarnya foto pre-wedding yang dipotret oleh Rio Motret Dengan mengenakan gaun hitam dan Nik berkemeja putih Lantas benarkah setelah menikah Wulan akan vakum dari dunia hiburan? Dan benarkah Wulan memilih menetap di negara asal Nik setelah menikah? Husein Alatas lahir di Jakarta 5 Juli 1989 Mei 2017 lalu Husein sempat memposting foto pergelangan tangan Yang menumpuk dengan memperlihatkan jari memakai cincin yang sama di akun Instagram miliknya Dikabarkan Husein sudah melamar sang kekasih bernama Anissa Habilah Sebelumnya di tahun 2014 Husein sempat dikabarkan dekat dengan penyanyi Ayu Ting Ting Namun kabar tersebut dibantah keduanya Di tahun 2015 Husein sempat menjalin hubungan dengan cucu dari penyanyi Elvis Sukaisi Yang bernama Zahira Walau sudah melakukan pertunangan pada November 2015 lalu Hubungan ini pun harus kandas Lantas benarkah Husein sudah mantap menikahi kekasihnya Anissa? Dan benarkah Husein tidak akan mengundang mantan di acara pernikahannya nanti? Saksikan selengkapnya hanya di Rumpi No Secret Ada calon penganten dua-duanya di sini Ada Ulan dari Herman dan Husein ya Ini tapi bukan mereka yang akan menikah satu sama lain Coba siapa duluan yang akan kita tanya-tanya di Rumpi Vika si artikel Rumpi Vika si artikel Rumpi Vika si artikel Ulan Ulan Artikel coba kita lihat buat Ulan dari Herman Ulan dari Herman tunangan dengan mantan Raleigha Eh kamu kenalnya di mana sama siapa panggilannya? Niki Niki Ini orang Malaysia kan? Iya Iya orang Malaysia Kenalnya di mana? Di Malaysia atau di Jakarta? Ada teman mengenalin waktu itu Oh teman mengenalin Apakah itu cinta pada pandangan pertama atau pandangan kesekian? Cinta pada pandangan pertama Cinta pada pandangan pertama Terus yang Raksir duluan siapa? Kamu apa dia? Kayaknya dia deh Apa yang membuat kamu yakin? Dan ini kan orang Malaysia begitu ya Arti kamu nanti tinggal di Malaysia atau tinggal di sini? Atau pindah-pindah? Belum tahu Oh belum diomongin? Tentu ngantung kerjaan gimana nantinya Oh gitu Apa sih yang membuat kamu yakin? Dialah He's the one Kata kan kalau kita ketemu yang cocok Yang udah tepat Feelingnya beda Waktu sama sebelum-sebelumnya gitu Jadi pas ketemu kayaknya ngerasa Oh I think he's the one Oh ada rasanya beda? Kalau kamu Uset Kalau sama yang ini rasanya beda enggak? Apa tuh? Anissa ya? Anissa Nabila Anissa Nabila Ada rasa berbeda juga kah? Emang gak ada yang kayak dia kan? Iya lah ya Bener-bener Kalau kembar pun agak beda gitu ya Emang beda rasanya? Beda-beda Kalau ini ketemu di mana? Aku kenal sama Anissa itu udah hampir 3 tahun lah 3 tahun? Kenalnya ya Kenal Kemen kan? Dia dulu salah satu personil di Mahadewi Oke Jadi kenalnya sama Aku deket sama anak-anak Mahadewi yang lain? Apa anak RCM yang lain gitu Jadi ketika lagi main akhirnya ketemu juga ngobrol Kita ngobrol-ngobrol Cuma belum akrab Ini jadi bukan cinta pada banan pertama kayak Wulan ya? Iya Jadi akhirnya kamu bisa Kayaknya lucu juga nih Kan setelah Setelah aku putus teman-teman yang terakhir itu Sempat lama kan kesendiri gitu kan Hampir 2 tahun lah Jadi 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 jauh lebih selektif Oh jauh lebih selektif Sebelum ketemu sama Anissa Oke Ini ada nih postingnya Husein Jemput Ahmed di sekolahnya Itung-itung latihan lah ya Nanti nemenin Anissa Nabilah Jemput anak sekolah Insya Allah bakal jadi aktivitasnya hari-hari Amin Ini dalam waktu dekat ya Kalau Wulan Ini kan kemarin kamu udah pengajian ya? Lamaran Oh itu lamaran Oke lamaran Jadi rencananya tahun ini atau tahun depan? Segera mau doanya Amin Tapi kamu masih belum tahu ini mau di sini, tinggalnya, atau di Malaysia? Kemungkinan di sini sih Kemungkinan di sini? Iya Pesta pernikahannya di sini? Di Jogja Oh pernikahannya di Jogja Resepsinya juga di Jogja? Di Jogja Semua? Nggak ada yang di Jakarta? Nggak ada Tapi di Malaysia ada? Nggak, semuanya di Jogja aja Semuanya di Jogja Karena? Karena Jogja itu salah satu tempat favorit aku di Indonesia Dia juga kebetulan suka banget sama Jogja Jadi yaudah kita memilih Jogja di salah satu tempat di sana lah ya Dan nggak akan banyak orang, cuma 50 teman-teman baik 50 teman-teman? Dari Malaysia dan Indonesia? Oke, baiklah Aku diundang nggak ya? Oke, coba kita Ini apa lagi yang mau kita tunjukin? Ini ada apa? Hussein Apa sih ngetik lama banget? Ya Allah Hah? Mau tahu aja tanggal nikahnya ya kan? Hussein Hussein, ceritakan gimana kamu melamar Anissa Nabila waktu itu Aku ketemu sama Anissa itu prosesnya terbilang cepat Terbilang cepat Jadi aku ceritanya sendiri single Dia juga single Terus aku lagi main Instagram Lagi main Instagram, lihat explore-explore gitu kan Terus ada foto dia Dan aku ya PDKT lah ceritanya gitu kan Hai, DM ya, DM ya Apa kabar Apa, Nisa gitu kan Terus dia judas gitu Baik kak Terus Oh jadi kalau pendek tuh judas ya? Terus, terus, terus Baik kak Apa kabar? Ya baik Sibuk apa sekarang? Dia nyanyi Nah, makin digitin makin kepo Makin maju gitu kan Akhirnya aku ajakin makan malam Aku ajakin makan malam Terus, udah siap-siap tinggal berangkat doang Dia bilang, jangan sekarang deh nanti aja gitu Makin kesel Makin kesel ya Akhirnya aku terus ngotok harus malam ini juga Akhirnya dia kalah Akhirnya malam itu makan juga sih Oke, ini ada postingan yang Dusen ya Untuk aku via WA malam ini Ya Allah, perkuatlah hubungan kami Anissa Nabila dan Dusen Alatas Jagalah kami selalu dimanapun dan kapanpun Ampuni segala dosa kami yang sengaja pun pun tidak Jagalah calon suamiku Dari segala macam bodaan Jagalah hatinya, jiwanya, perasaannya, cintanya, pikirannya Pandangannya, raganya, tatapannya, perilakunya Dan semua yang ada padanya Hanya untuk Anissa Cintalah kami, restuilah kami dan ridhoi kami Allah Kekalkanlah cinta kami, perkuatkan iman kami Sehatkan dan panjangkanlah usia kami Satukan kami di dunia dan akhirat Jangan pernah pisahkan kami Demi Allah, Anissa sangat mencintainya Amin So sweet Aku sampai ikut merinding loh Eh, kalau Pacar kamu pernah juga gak nulis-nulis kayak gini buat kamu? Enggak Dia sangat ini, sangat tidak terlalu ekspor Kalau ketika dia melamar kamu, gimana? Wah, itu dia yang melamarnya Kita lagi foto-sirpa wedding Jadi teman-teman fotografer nanyain cincinnya mana gitu Karena kalau di Malaysia, lamarannya via keluarga dulu Baru cincin Oke Jadi cincinnya gak ada, tapi kita udah foto perawet segala macem Jadi somehow tiba-tiba lagi foto dia duduk, aku pikir, kamu ngapain duduk-duduk mulu sih ayo berdiri gitu Tapi ternyata dia latihan, makanya dia sering duduk gitu Kayak senang bersimpuh gitu? Oke Beberapa kali, cuma aku gak ngeh gitu Terus sampai dia bilang Udah untuk berapa kalinya dia baru bilang, will you marry me pakai cincin? Aku bilang, ini pasti gak serius, gak mungkin Karena dia gak mungkin bisa berani di depan orang, itu kan banyak orang waktu itu Akhirnya dia bilang, ya itu bener-bener jadi aku gak nangkasih Awww, mana coba liat cincinnya Cincinnya ini Liat ekspresiku dong Ulala Jadi kamu foto preweddingnya itu untuk apa, bukan untuk prewedding? Iya buat prewedding Emang buat prewedding? Oh gitu? Tapi ngelamarnya justru pada saat sesi pemotretan? Iya, cuma dia udah datang ke Padang, keluarganya segala macem Tapi memang kalau cincin nanti Nicky yang kasih ke aku Yang naman ulang tua, keluarga milih tanggal itu udah Oh gitu, jadi ini spesial banget ya Kalau kamu akhirnya, itu sampai kalau liat postingannya Anissa Itu sampai kayaknya dia yang takut kehilangan Hussein Padahal awalnya ntar aja dia gak jadi ya, makannya nanti aja gitu Kamu apain Hussein dia itu Menurut aku, ini jawaban dari Allah sih Jadi aku percaya Karena aku pernah, dulu pernah juga postikan aku di tampilnya disini yang aku bilang Ganti itu datangnya dari Allah Dan apa namanya, Tuhan itu gak pernah ngegantiin sesuatu yang baik Kecuali digantikan dengan yang lebih baik gitu Jadi sebenernya, gitu sih menurut aku memang Dia, dia ternyata lebih baik Apa, apa kualitas terbaik dari seorang Anissa? Nah, gila Aku kenal sama dia tuh, dari dia belum hijrah kan Terus, dia memutuskan untuk hijrah gitu Dan dia komitmennya kuat sekali Gitu, dia anak yang gigih, mandiri Umurnya baru 22 tahun Cuma, dewasanya lebih dari aku kayaknya Dan dia bener-bener yang Apa ya, dia tuh bisa dibilang kayak Dia tuh bisa dibilang kayak Sama aku tuh yang protective gitu Tapi aku suka Oh kamu suka ternyata di protective? Kalau kamu protective gak sih itu? Enggak, dia enggak sih, aku juga anggap gitu Karena mungkin belajar dari pengalaman dulu Saking, saking protectivenya Jadi kayak dia ngerasa keganggu, aku pun keganggu gitu Jadi sekarang ya kita saling percaya aja deh Kita kan long distance Iya, LDR Jadi yaudah, kita ngejalanin aja Kamu percaya-percaya aja ya? Orang yang baik itu ketemu orang yang baik kok Oh, orang yang akan salah tempat dan salah waktu Jadi jangan dicurigai ya? Iya Oke, nah kalau yang ini, coba kita lihat Ini ada foto yang kita mau tanya ke Wulan Nah, ini adalah lamarannya ya Eh, ini acara lamaran kempat? Iya, tunangan dan lamaran Eh, tunangan, tunangan di Malay, Malaysia Eh, kalian emang deket sama si Engku Emran dan Laudia Sintia Bella ini? Atau Engku Emran ini karena orang Malaysia? Temannya Nick atau apa sih? Kita deket sih Oh, memang deket? Memang kenalnya gara-gara Nick, bukan? Enggak Kamu kenalnya gara-gara Engku Emran? Enggak Kamu gara-gara lo di Sintia Bella? Enggak Enggak Jadi enggak ada hubungan ya? Enggak komen kalau foto itu Oh, foto ini enggak ada komen Tapi ini di Malaysia Eh, ini di sini? Di Malaysia Oh, itu di Malaysia Memang kalian, tapi kalian berdua memang deket dengan? Eh, deket Dekat, oke Baiklah, kita masih akan berubah sama calon pengantin berikut ini Kalau ini bulan September, tanggalnya boleh dibocorin gak? Jangan Jangan Kalau yang itu, masih segera juga Tahun ini, tahun depan? Insya Allah segera Oh, insya Allah Jadi kapan? Tunggu setelah yang satu ini Tetap di Rupi I will sing artim Terima kasih